oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel channel vlog nah ini saya lagi pasang cermin mati dengan teman saya dari Indonesia juga lor cara pemasangan cermin cermin mati atau cermin pemanen di kursen atau jendela aluminium dengan menggunakan cermin warna hitam dengan ketebalan cermin 8 mili dengan ketebalan 8 mili nah ini kita harus pasang dua orang lor untuk mengangkatnya ke atas masalahnya nah itu cermin terlalu sangat tebal bahaya kalau untuk satu orang angkat takut pecah di atas nanti Hai ini caranya mudah kalau dua orang tinggal masukkan sudah selesai siap ini lor caranya inilah pekerjaan seorang pembuat aluminium nah setelah kaca sudah nempel kita kunci dengan bidding kita kunci dengan bidding lor itu ada biddingnya ada aluminium U dia bentuknya U itu untuk pengunci ini kita pasang lor nah ini terlalu panjang itu saya potong yunya terlalu panjang ini saya bikinkan potong lagi supaya bisa masuk kalau terlalu panjang juga tidak bisa masuk kalau 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 terlalu panjang 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini yang kecil ada 3 cermin mati yang besar 1 dan yang atas kanan kiri itu nanti casement. Jendilah casement buka tutupnya yang boleh dibuka tutup lor. Terima kasih. 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 Ini belum diketai lor. Belum proses penggetahan atau pemasangan karet. Nanti kita pasangkan karet untuk menjepit. Nah ini kita pasangkan karet untuk menjepit di dalam, kita masangnya dari dalam getah atau karetnya ini. Getah atau karetnya ini ukurannya sekitar sekitar 5mm. 5mm. Ini proses pemasangan karet. Ini proses pemasangan getah lor. Kita lihat ini masih di getah, pasang getah sama saya punya kawan. Oke. Oke. Ini akan dikatkan. Ini ini akan terima kasih. Ini akan dikatakan karet. Ini akan dikatakan. Ini akan dikatakan karet. Ini akan dikatakan karet atau tekan. jangan sampai ada yang gelembung nanti terlihat jelek kalau gelembung kan diratakan yang keras kita tekan menggunakan gunting potongannya yang tepi ujung harus pakai miring nanti supaya hasilnya cantik hasilnya bisa siku itu harus dipotong dengan kemiringan sekitar 10 mili kemiringannya nah ini kita potong pakai gunting untuk dipotong miring biar hasilnya nanti di pertemuan getah itu nampak siku terlihat siku cantik macam ini kan siku cantik ini macam cantik ini yang sudah siap getah ini getah sudah siap semua sudah terpasangkan getah kita kasih silikon clear silikon clear ya kita pakai silikon clear untuk silikon luar yang dicermin sama yang di kusennya itu di silikon biar air tak masuk ke dalam nanti kalau hujan kan ini proses silikon luar kita silikon pakai silikon clear silen garas silen clear yang jernih itu untuk cermin selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati semua kita silikon lor yang besar yang kecil yang jernih mati silikon luar ini harus cantik lor harus cantik masalahnya ini dilihat orang nanti dilihat orang atau dilihat owner yang punya rumah kalau tak cantik nanti kena komplain harus diusahakan bagus silikonnya luar terima kasih oke ini saya tunjukkan hasil silikonnya kira-kira seperti inilah ini yang sudah silikon yang dicermin sama yang di kusennya kita silikon biar nanti air tak masuk ke dalam begini hasilnya ini sudah silikon semua oke mungkin cukup sekian dulu dan terima kasih lor ya oke oke